Hai guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini tuh Aku mau nge-review Brush-brush yang ada di beauty spot Nah, brush-brush yang ada di beauty spot itu Ada dari merk kita Yaitu Kireja Best Yang pastinya kualitasnya itu Bagus banget dan harganya juga terjangkau Jadi kita langsung aja Ke reviewnya Ini dia brush-brushnya, banyak banget Ada yang buat Vest, ada yang buat A-Kit Pokoknya campur-campur Semuanya disini ada Dan yang pastinya harganya itu Belum didiskon 30% Nah, selain yang satuan tadi Kita juga punya yang Dalam satu paket gitu Ini yang Vest and A-Kit Isinya kayak gini Ini ada yang Vest Kit Yang buat complexion Isinya juga kayak gini Terus ini yang buat A-Kit Ini yang harganya lebih terjangkau gitu Rp200.000 kalian udah bisa dapetin 5 brush Dengan kualitas yang bagus Lembut Terus gagangnya juga kokoh banget Dan ini ada yang khusus buat alis sama shadow Kalian ini pasti udah tau Ini buat sikat alis Ini buat alisnya Dan yang satunya lagi Ini tuh buat eyeshadow Kita lanjut aja ke yang brush satuan ini Aku mau jelasin dulu Kalau si bulu-bulunya Itu dari binatang Nah, ini yang brush satuan Kalian bisa lihat Untuk materialnya Ini tuh ada dari sintetik hair Ada dari vegan hair Ada dari kuda poni Terus dari bulu kambing Dan ada dari bulu badger Atau apalah itu Aku bakalan memperlihatkan contoh binatangnya Terus selain material bulu-bulunya yang bagus Dia juga punya harga yang menurut aku affordable banget Harga segini tuh Ini belum di diskon guys Dan Si gagangnya juga Ini tuh kokoh banget Tuh Kayak gini Dan kalau kalian beli di beauty spot Di kira hijabes Udah dapet guardnya juga Jadi ini tuh buat ngelindungin si brushnya Biar gak jadi mekar Biar gak jadi rontok gitu Biar tetep si bentuknya itu kayak gini Jadi mari kita bahas yang pertama Ini ada kuda-nya itu S02 Atau temperate brush Harga ini tuh Rp 50.000 Dia bentuknya kayak gini Tuh Ini fungsinya buat Mengaplikasikan eyeshadow Ke seluruh kelopak mata Mari aku buka dulu ya Nah kayak gini bulu-bulunya Dia lembut banget tau Tuh Enak banget lah Buat mengaplikasikan eyeshadow Kayak ini Yang selanjutnya Ini masih buat eyeshadow juga Kodonya R23 Atau dome brush Harganya Rp 40.000 Harganya Rp 30.000 Harganya merah kayak gini Tuh Dia lebih bulat dan lebih pendek ya Brushnya Bulunya kayak gini Tuh Lembut juga Udah pasti dong lembut Dan enak banget buat ngeaplikasikan eyeshadow Buat ngeblend Pasti hasilnya Pasti hasil eyeshadow nya tuh lebih bagus Lebih natural Tuh kayak gini ya Ini ada kode K57 Atau blush brush Harganya itu Rp 79.000 Dia juga udah dapet guard nya Bentukannya kayak gini Tuh dan ini bulunya Ini fungsinya buat Mengaplikasikan blush on Tuh Gini Tuh Enak banget pokoknya Ini yang selanjutnya Kodonya K05 Atau powder brush Harganya Rp 136.000 Kayak gini Dia itu untuk mengaplikasikan powder Mau loose powder Mau blush on yang bentuknya powder Pokoknya untuk powder brush Juga udah dapet guard nya Bentuknya kayak gini Dan setelah dibuka kayak gini Tuh Ini enak banget guys Lembut banget Enak banget Pasti aplikasikan Ke wajah tuh Gak kasar Kayak gini Dan si gegang nya juga Kokoh banget Tuh Cantik banget ya guys Ini yang selanjutnya Ada kode H03 Yang namanya itu Flat kabuki brush Jadi ini tuh Brush Yang untuk mengaplikasikan foundation Bentuknya kayak gini Ini juga sama Dapet guard nya Jadi kalau brush yang gede-gede itu Kita free guard nya ya guys Kamu bisa lihat gak sih Betapa lembutnya Brush ini Tuh Jadi ini tuh datar Kayak gini tuh Ini enak banget buat Mengaplikasikan Foundation Dan sebagainya Ini yang selanjutnya Kodonya K08 Atau angel contour brush Ini buat mengaplikasikan contour Bentuknya kayak gini Kita buka dulu Nah ini kayak gini Tuh bentuknya Jadi enak banget buat Pakein contour Dan kalian bisa lihat ini Lembut juga Lembut banget ya Tuh bentuknya kayak gini ya guys Yang selanjutnya Ini yang selanjutnya Ada fun brush Kodenya K03 Harganya ini Dia itu Fungsinya buat Mengaplikasikan highlighter Atau buat sentuhan akhir Biar menghilangkan sisa-sisa Si makeup nya gitu Kayak kan kalau shadow tuh Suka ada sisa-sisanya Di bawah mata Nah kalian bisa Brush ini tuh Pake brush ya Bentuknya kayak gini Ini dapet guard nya Ini bulunya lucu ya Warnanya Kayak di highlight gitu Tuh Kayak gini Ini bentuknya kayak gini Jadi dapet seasonnya Kayak gini Tuh Kita langsung aja Dua brush Ini ada yang 210 blending brush Harganya segini Ini ada yang 206 Yang lead brush Yang selanjutnya itu M Harganya segini Ini buat ngeblend Bebas mau ngeblend apa Mau ngeblend eyeshadow Atau apa Bentuk brush nya kayak gini Yang 210 blending brush Tuh Gini ya Ini buat ngeblend shadow Ini selanjutnya yang 206 Lead brush Gini Ini bisa digunain buat shadow Buat pake concealer juga bisa Pokoknya bentuknya pipih Kayak gini Dan kecil Tuh Ini selanjutnya Ada K01 Engel shading brush Dan K14 Concealer brush Harganya bisa kalian lihat sendiri Ini yang K01 Bentuknya kayak gini Itu buat mengaplikasikan shading Di vidung Nah kita buka dulu Bentuknya kayak gini Tuh Ini yang K14 Bentuknya kayak gini Tuh Kayak gini Jadi enak banget buat nge-tap-tap Di bagian mata Begian yang dibutuhkan Concealer Kayak gini Ini udah pasti lembut ya guys Gua usah diraguin lagi Tuh Terus ini juga keras gitu loh Jadi Si bulunya lembut Cuma si bentuknya tuh keras Jadi enak banget buat Buat nge-aplikasiinnya tuh Ini yang selanjutnya Ada K29 Lip brush Dan K27 Eyebrow brush Ini yang K29 Gegangnya beda ya Kayak gini Ini buat lipstick Bentuknya kayak gini Dan ini enak Enggak meletoy-meletoy Dan tidak tipis ya Tuh Yang selanjutnya Ini eyebrow brush Kalian udah pasti tau lah ini Ini bentuknya kayak gini Tuh So thank you for watching Dan sampai bertemu di video aku selanjutnya Bye-bye